Tetap santai hidup tenang meski 2 tahun berjanda Sampai ditinggal mantan suaminya menikah lagi Tetap santai hidup tenang meski 2 tahun berjanda Sampai ditinggal mantan suaminya menikah lagi Veronika Tan bongkar sumber uangnya selama ini Veronika Tan diketahui kini hidup mandiri setelah ditinggal Ahok 2 tahun sudah, Veronika Tan harus hidup mandiri bersama anak-anaknya Dan menghidupi diri sendiri Diketahui sebelumnya bahwa Veronika dan Basuki Cahaya Purnama Bercerai pada 4 April 2018 lalu Hampir 2 tahun menjanda, Veronika Tan masih betah sendiri Dan menikmati kehidupannya bersama anak-anaknya Setelah bercerai dengan Ahok Veronika nampak tengah disibukan dengan berbagai kegiatan Seperti yang telah disampaikan Veronika pada unggahan di akun Instagram miliknya Dalam unggahan tersebut, wanita kelahiran Medan 42 tahun yang lalu ini Memberberkan alasannya menjalankan berbagai bisnisnya Dan kesibukan di kegiatan sosial Karena berawal dari kegemaran dan panggilan hati Dulu saya nggak pernah mipi untuk jadi pengusaha Kalau anak jaman sekarang bilang entrepreneur Semuanya berawal dari kegemaran Hal-hal yang saya suka dan panggilan hati Ucap Veronika Ibunda dari Nathan yang kini sedang sibuk menjual daging berkualitas Dan diberi label Alpa Agro Indonesia Veronika bahkan membuat akun Instagram khusus Untuk penjualan daging berkualitasnya Di dalam akun tersebut terdapat foto berbagai macam jenis daging Dan sudah disertai dengan harganya Pembeli tinggal memilih saja apa yang ingin mereka nikmati Bisnis ini dipilihnya karena berdasarkan hobi Veronika Yang suka sekali menjamu teman dan keluarga sambil menggelar pesta barbecue di rumahnya Tak hanya itu, wanita kelahiran 4 Desember 1977 ini Juga menggeluti bisnis di bidang kuliner Kali ini ia menggabungkan hobinya dengan hobi seng anak yang suka bermain airsoft Menjadi satu dan muncullah sebuah kafe yang diberi nama Barahon Airsoft Bisnis ini adalah bisnis yang pertama kali ia jalani Karena idenya yang suka kuliner Namun masih tetap bias mengemasi anaknya saat bermain airsoft Tak hanya bergelut dengan bisnis kuliner Ibunda dari Nicholas Seat ini juga berbisnis dalam bidang jasa Belum lama ini, ibu tiga anak ini membuat sebuah aplikasi Penyedia jasa perawatan medis berkualitas untuk pelayanan dan perawatan intensif rumah Aplikasi ini diberi nama Love Yang biasa digunakan pengguna Android dan juga iPhone Jika bisnis sebelumnya dijalankan karena alasan hobi Untuk bisnis Love Care ini, Veronika dirikan karena panggilan hatinya untuk membantu sesama Tak hanya sibuk dengan dunia bisnis Veronika juga tengah disibukan dengan kegiatan sosial Veronika tengah sibuk membantu kegiatan keberdayaan perempuan dengan melatih ibu-ibu rusun pengganti Hasil karya ibu-ibu tersebut akan dijual sebagai souvenir khas Jakarta Dan hasil penjualannya akan dikembalikan untuk kegiatan pemberdayaan Dalam kolom caption, Veronika menjelaskan jika kesibukannya yang tengah ia kerjakan saat ini karena ia menyukainya Orang bilang, berbisnis itu sulit Kalau kita tidak suka bisnisnya, lebih baik jangan dikerjakan Inilah yang membuat saya memilih ketiga bisnis saya di atas Ucap bantan istri Ahok Itulah berita yang datang dari Veronika Tan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!